Hai makhluk awal selalu membangkitkan pikiran pengganggu dan murah batin yang tiada akhir berhubung membangkitkan murah batin yang tiada akhir mereka mengalami pergeritaan tak terkira dan terus mengalami kelahiran kembali di enam alam kehidupan berhubung telah mengalami bahwa penyebab siklus kelahiran kembali dialah noda batin maka kita harus memutuskan noda batin noda batin timbul dalam pikiran noda batin yang timbul dalam pikiran kita akan terwujud lewat perkuatan kita sehingga kita menciptakan karna buruh dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga pikiran kita kekuatan pikiran sangatlah besar bagaimana bisa kita tidak waspada setiap waktu saat sang Buddha masih hidup selain memimpin semua makhluk Buddha juga memimpin para anggota sangha Buddha selalu memberikan terhadap nyata dan membabarkan Dharma setiap hari lewat perbuatan ucapan dan pikiran beliau menginspirasi orang-orang untuk melatih diri kini kita hendaknya juga menjaga perbuatan ucapan dan pikiran kita akan tetap murni barulah kita bisa menginspirasi orang lain di sebuah negeri kecil setiap hari saat matahari akan terbenam ada setan yang berpelihara di desa untuk menyatap manusia setiap hari dia menyatap satu hingga belasan atau 20 orang semua orang sangat takut dan ingin meninggalkan negeri tersebut mengetahui hal ini setak itu berkata meski kalian meninggalkan tempat ini aku tetap bisa menemukan kalian jika kalian mengorbankan satu orang padaku setiap hari aku akan membiarkan kalian hidup tentera orang-orang terpaksa menyetujuinya dan mengorbankan satu orang setiap hari suatu hari tibalah giliran keluarga seorang ketua mereka hanya memiliki seorang putra yang merupakan kesayangan mereka selama beberapa hari itu mereka merambut anak mereka sambil menangis mereka berdoa dengan tulus dan dengan kekuatan latinnya Buddha mengetahui hal ini hari itu kedua orang tua itu terpaksa mengantarkan anak mereka ke depan kuah setan itu sulit bagi mereka untuk meninggalkan anak mereka kebetulan setan itu tidak ada di dalam kuah pada saat itu Buddha masuk ke dalam kuah duduk di tempat duduk setan itu dan memeditasi di sana melihat Buddha yang begitu agung anak itu pun duduk di sisinya saat setan itu kembali dan melihat keagungan Buddha timbul rasa takut dalam hatinya meski memiliki rasa takut tetapi saat melihat anak itu di samping sang Buddha dia mengeluarkan pandangan untuk merukai Buddha Buddha tetap tenang dan bergeming sebelum mengenai Buddha pedang itu berubah menjadi bunga surgawi dan jatuh ke tanah setan itu sangat marah dan terus menyerang dengan pasir dan batu namun sebelum mengenai Buddha semua itu berubah menjadi aneka makanan lezat dan jatuh di hadapan Buddha setan itu juga sangat takjub jadi dia berjalan ke hadapan Buddha dan berkata bagaimana engkau melatih diri hingga memiliki kekuatan sebesar ini Buddha berkata aku hanya menjaga pikiranku dan mengembangkan luas asli demikianlah aku melatih diri setan itu berkata sekarang aku sangat lapar mohon kembalikan anak itu padaku Buddha berkata engkau sungguh kasihan tahukah engkau bahwa di kehidupan lapau engkau adalah seorang pertapa namun hanya saja engkau membangkitkan pikiran buruk dan menciptakan karma buruk sehingga engkau terlahir di alam setan namun engkau masih menciptakan karma buruk setiap hari engkau sungguh setan yang tidak tertolong mendengar ucapan Buddha setan itu sepertinya mengingat sebagian dari kehidupan lapau dan buruk aku juga seorang pertapa tetapi nafsu keinginan yang ditimbul membuat aku menciptakan karma buruk membunuh karena itu aku sudah sangat lama mengalami penderitaan tak terkira di alam setan kini aku hendaknya segera melatih diri saat niat itu timbul dia langsung berlutut di hadapan Buddha dan memohon pada Buddha untuk menyelamatkannya Buddha lalu membabarkan dhamma baginya setan itu lalu mempersembahkan gunungnya kepada Buddha menyatakan berlindung kepada tiga pemata dan meminta kepada Buddha untuk membuka ladang pelatihan di sana guna membimbing semua makhluk lewat kisah ini kita bisa mengetahui betapa meragukannya kekuatan pikiran kita setan itu bertanya kepada Buddha apa itu karma lama apa itu karma baru Buddha berkata karena malam tercipta karena timburnya kegelapan batin timburnya ketamakan kebencian dan kebodohan membuat kita buruk mencuri dan melakukan perbuatan asusila akibat kebodohan kita bertuntut kata kasar berdusta berkata-kata kosong dan berlidah dua demikianlah karma buruk yang sudah tercipta karma buruk yang sudah tercipta disebut karma lama karma baru ialah pikiran yang timbul sekarang sebelum terwujud dalam perbuatan pikiran yang timbul disebut karma baru karma lama telah diciptakan dan karma baru pun terus diciptakan sesungguhnya siapa yang menciptakan karma diri sendiri siapa yang bisa menyelamatkan kita diri sendiri jika kita tidak menyelamatkan diri sendiri Buddha muncul di hadapan kita pun percuma kita harus bisa mengintropeksi diri baru bisa menyelamatkan diri sendiri kita sungguh dipenuhi berkah dan hendaknya menghargainya kita harus sungguh-sungguh melindungi tekad pelatihan kita dan memperhatikan satu sama lain memperhatikan sesama berarti mengasihi melindungi tekad pelatihan diri sendiri berarti menjaga kemulia pikiran kita mengembangkan kebijaksanaan dengan menjaga kemulia pikiran dan memupuk berkah dengan memperhatikan sesama dengan cinta kasih inilah yang disebut membina berkah sekaligus kebijaksanaan terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih